Kasal nobatkan putra-putri maritim Indonesia tahun 2022. Gali sejarah kejayaan maritim Nusantara, tim ekspedisi maritim tiba di kota pahlawan Surabaya. Pergi dinas hati kembira menggunakan KRI Sultan Iskandar Muda. Nepi News kembali hadir menjumpai Anda dari kota pahlawan Surabaya bersama saya Uli Lailia. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamanata ini Yudho Margono menghadiri Grand Final Putra-Putri Maritim Indonesia tahun 2022. Tentunya perlu sebalik diperkenalkan lagi kemudian diberikan pelajaran-pelajaran dan kemahaman bagaimana tentang kota maritim ini. Gara kita yang sudah disampaikan Pak Presiden bahwa visi maritim ini harus betul-betul kita galakkan dan ini adalah salah satu pilar yang menjadi kebanggaan kita bersama, kebanggaan para pemudan-pemudan kita dan ke depan mungkin akan lebih, tadi yang saya sampaikan harus kita besarkan lagi. Barangkali ini bisa kami lanjutkan dengan program menjadi programnya Angkatan Laut, sehingga mungkin ke depan akan lebih besar lagi. Ajang pemilihan Putra-Putri Maritim Nusantara memasuki babak Grand Final. Sebanyak 68 peserta dari 34 provinsi terdiri dari remaja berbakat dan berprestasi usia 19-23 tahun berlaga untuk merebutkan gelar bergengsi menjadi Putra-Putri Maritim 2022. Setelah melalui berbagai seleksi ketat, akhirnya terpilih Putra-Putri terbaik yang akan mengembang tugas sesuai tema tahun ini. Menggali potensi ekonomi biru Indonesia dengan misi utama mengembalikan kejayaan maritim Nusantara oleh generasi muda bangsa. Kasal kemudian menobatkan Chandra Hakiki asal Sumatera Utara dan Danela Stepani asal Kalimantan Selatan sebagai juara umum pertama Putra dan Putri Maritim Indonesia tahun 2022. Gali sejarah kejayaan maritim Nusantara, tim ekspedisi maritim tiba di Kota Pahlawan, Surabaya. Tim ekspedisi maritim Nusantara tiba di Kota Pahlawan, Surabaya dan disambut oleh Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut V, Laksamana Pertama TNI Supardi di Markas Komando Lantama V, Surabaya. Gegetan ini merupakan kerjasama TNI Angkatan Laut dan Tempo Media Group yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan sejarah maritim, sejarah TNI Angkatan Laut, potensi maritim, wisata maritim yang ada di daerah Pulau Jawa, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi dalam sejarah, potensi kemaritiman Indonesia dan sejarah TNI Angkatan Laut. Ketujuan ekspedisi maritim kali ini adalah menjelajahi wilayah-wilayah maritim Indonesia dalam rangka mengeksplor kejayaan-kejayaan maritim pada zaman dulu, yang nantinya hasilnya kira-kira akan atau untuk referensi untuk pembangunan maritim pada saat ini, seperti program atau tujuan pemerintah dalam membangun kemaritiman Indonesia yang termaktub atau dicanangkan dalam poros maritim Indonesia. Diplomasi melalui budaya, kapal perang Inggris tiba di Pelabuhan Benoa, Bali. Sejumlah tarian tradisional Indonesia menyambut kedatangan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Inggris, His Majesty's Ship Spee P-234, di Pelabuhan Benoa, Bali. Kedatangan kapal perang dengan membawa puluhan personel itu dipimpin oleh Komendan Michael Proutman dalam rangka pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut. Kedatangan kapal patroli lepas pantai Inggris ini disambut oleh Perwakilan Kedutaan Besar Inggris dan Lanaldenpasar. HMA Spee tengah beroperasi selama lima tahun di kawasan Indo-Pasifik, bekerja bersama para mitra dan sekutu untuk membantu mengatasi tantangan di sektor keamanan dan mendukung negara-negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Peringati Autotekni ke-77, Lanal Lok Sumawe gelar bakti sosial kesehatan dan pemberian bantuan paket sembako. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-77 tahun 2022, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe menggelar bakti sosial kesehatan serta pemberian bantuan paket sembako kepada masyarakat pesisir yang dilaksanakan di Meunasah Gampong Lok Puuk Kabupaten Aceh Utara. Menurut Danlana Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suriansyah, desa ini dipilih karena rawan akan penyalahgunaan narkotika. Dan Danlana Lok Sumawe juga mengapresiasi masyarakat setempat dan terbukti berani ikut serta memberantas narkotika di wilayah Aceh dan menghimbau masyarakat terutama nelayan pesisir jika mengetahui adanya hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran narkoba di laut agar segera menginformasikan kepada pihaknya. Kedepannya, TNI dan masyarakat dapat saling membantu bersama TNI Angkatan Laut untuk menuntaskan masalah atau hal-hal yang bersifat negatif terkait penyelundupan narkotika. Pertahankan Kemampuan Dasar Prajurit Lanal Banyuwangi melaksanakan latihan menembak. Guna mempertahankan kemampuan dasar prajurit, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi menggelar latihan menembak bertempat di lapangan tembak perbakin desa Kumendung yang ditinjau langsung oleh Komandan Lanal Banyuwangi, Letko Laut Laut Ansori, dan diawali dengan briefing dengan harapan para peserta dapat memahami tentang teknik dan taktik menembak yang baik dan benar, serta memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Pada latihan ini, setiap peserta berkesempatan menembak masing-masing dengan 33 butir peluru, menggunakan senjata laras panjang SS-1, SS-2, dan SA-VZ, dengan jarak 100 meter, sedangkan untuk senjata laras pendek pistol G-2 combat jarak 50 meter, dengan percobaan menggunakan peluru sebanyak 3 butir dan dilejutkan 30 butir penilaian posisi tiarap duduk dan berdiri. Dan ini berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas. Pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalasweva, Jaya Maye, Justru di Laut. Kita jaya, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!